Intro Langkah Pebulu Tangkis Muda Ihsan Maulana Mustofa Terhenti di babak semifinal Indonesia Open 2016 Bertanding di hadapan ribuan pendukungnya Di Istora Senayan, Jakarta Sabtu 4 Juni Ihsan gagal mematahkan dominasi Legenda bulu tangkis Lee Chong Wei Dan takluk dengan skor 9-21 18-21 Pertama-tama ya bersyukur dulu Bisa sampai hari ini Mungkin soal pertandingan tadi ya Di saat pertama tadi Ngerasa kayak telat panas mungkin Masih ragu-ragu terus sama pepulnya Cuma ngerasa lumayan puas di set kedua Yang saya ngerasa puas mungkin Saya bisa lebih berani mainnya Lebih berani ngeluarin apa yang saya punya Iya mungkin kenapa di game pertama ya Penampilan Ihsan Maulana Mustofa Melawan di Chong Wei tadi Tidak sebelumnya tidak berkembang Karena disitu Itu adalah kali pertama Seorang pemain muda Indonesia Ihsan Maulana Mustofa Kemudian di Chong Wei Artinya apa? Inilah dia baru merasakan Ternyata Ihsan Maulana Mustofa Istilahnya kalau Ihsan Maulana Mustofa Baru membaca Apa sekarang kelebihan Dan kekurangan Dari seorang di Chong Wei Memang sulit Untuk kali pertama Pertama bertemu dengan salah satu pemain terbaik dunia Dan itu menjadi pengalaman penting Bagi bagi Ihsan Maulana Mustofa Nah ternyata Ihsan sepertinya memang pemain yang cerdas ya Kemudian ternyata di game kedua Dia bisa lebih cepat ya Membaca segala kelebihan dan kekurangan dari lu Chong Wei Dan itu dibuktikan di game kedua Tadi sempat tumbul 17-15 Kalau mungkin itulah salah satu kelemahan pemain muda Biasanya ceroboh Kurang bisa sayang poin Dia bisa mendapatkan poin aja Harus perlu perjuangan Kadang dia sering membuang-buang poin yang tidak penting Tadi salah satunya tadi Di dua kali semes Semes pertama masuk Semes kedua Ternyata tinggal nyaman Terlalu terbawa emosi Kukulannya malam out Karena itu di poin-poin kritis di game kedua Jadi yang pasti dari kekalahan ini Banyak pelajaran yang bisa didapat Dari seorang di Chong Wei Pemain terbaik dunia saat ini Dari seorang Ihsan Maulana Mustofa Kalah Namun saya kira Ada hal yang positif Yang bisa diambil oleh Ihsan Maulana Mustofa Apalagi dia masih berusaha Dari seorang tahun Ketepannya masih panjang Karyanya masih jauh Saya berharap Dari kekalahan ini Ihsan bisa mengambil Dipah lah Bagaimana menjadi seorang pemain Yang berpengalaman Menjadi seorang pemain yang matang Menjadi pemain yang Tidak ceroboh Itu yang mungkin yang bisa dipetik Dari tandingan kali ini Ya terutama gini Kesabaran Kesabaran bahwa Dalam merancang sebuah serangan Seorang pemain Jangan terbawa Terburu-buru Ingin segera mematikan Dan itulah yang harus dipelajari Ihsan Maulana Mustofa Dari seorang Li Chong Wei Li Chong Wei Dari sisi skenario Sepertinya memang luar biasa Bagaimana dia Bisa mengatur serangan Bagaimana dia bisa Untuk mendapatkan poin Tidak terburu-buru Semuanya lewat dirancang Dan itu yang harus bisa Diambil Dari pertandingan tadi Selain itu memang Dari sisi kecepatan ya Saya kira Ihsan masih kalah cepat Itu juga dalam hal pertahanan Defense dari Li Chong Wei Tadi memang Terutama di game pertama ya Susah sekali ditembus oleh Ihsan Maulana Mustofa Tapi setelah di game kedua Mungkin setelah bisa membaca Pola permainan yang dikembangkan oleh Li Chong Wei Ihsan bisa Mendapatkan titik Bahwa Dimana yang menjadi Kelemahan dari Li Chong Wei Selain itu tentu Semangat dan motivasi ya Semangat dan motivasi Dari Li Chong Wei Begitu Begitu Membara Dia pemain yang sudah berusia Di kolom 3 tahun Nanti tetap memiliki semangat Bagaimana Dia bisa harus fokus Bagaimana tetap Tetap konsentrasi Yang tidak salah penting Adalah tidak panik Tadi Li Chong Wei Meskipun sudah tertinggal Di game kedua Penonton mendukung Ihsan Maulana Mustofa Namun dia tetap Tetap Bisa tenang Satu demi satu Mengejar ketinggalan Dan akhirnya menang Jadi itulah yang mungkin Yang bisa dipetik Dari pelajaran penting Dari pertemuan Ihsan Maulana Mustofa Melan di Chong Wei Malam ini Ya kalau lihat Tadi permainan tadi Memang kita mirip Tidak Ya mungkin Ada beda-beda tipis Dengan seorang Taufik Hidayat Dari cara bermain Bagaimana dia harus Mengolah permainan Begitu juga Ada Sebenarnya ada Sisi lain Pukulan backhandnya Namun memang Belum sempurna Untuk bisa menyamai Taufik Hidayat Dan kita berharap Bahwa pemain-pemain muda Bisa Apapun lah Tidak perlu harus Mencontoh siapapun Bisa mengembangkan Jati dirinya sendiri Tidak perlu harus Meniru-niru Menciplak Tapi bagaimana Dengan apa yang Dimilikinya Bisa mengembangkan Seluruh kemampuan terbaiknya Untuk menjadi Perprestasi Ya sebagai pemain muda Tentu banyak hal Yang mungkin harus Terus diberi naik Tadi dalam hal Kematangan Soal teknik juga Kemudian fisik Juga harus ditambah Yang tidak kalah penting Adalah pengalaman bertanding Ihsan Sebagai pemain muda Saya kira masih Apa Jam terbangnya Masih minim Masih bisa dibilang Hijo Harusnya lebih banyak lagi Turnamen yang diikuti ke depan Harapannya Dengan mengikuti Dari berbagai turnamen Ke turnamen Dia akan mendapatkan Pengalaman sebanyak mungkin Akan bertemu Sebanyak mungkin Pemain dengan Karakter yang berbeda-beda Harapannya ke depan Dia bisa Meningkatkan prestasi Dan mungkin Dua-tiga tahun lagi Seperti yang ditargetan Penolisan pelatih Ihsan Jonathan Christy Dan Antoni Sinistika Kiting Bisa masuk di Sepuluh besar dunia Itu harapannya Terima kasih telah menonton